Intro Gimana khusyuk dan tawadu ini mirip-mirip? Khusyuk itu tenangnya hati Merendahnya hati Untuk Allah SWT Dan kalau hatinya sudah tenang merendah Maka anggota tubuhnya juga akan ikut merendah Ini khusyuk namanya Kalau bahasa kitanya sebetulnya khusyuk itu ya tawadu Tawadu itu apanya yang tawadu? Ya hatinya, ya anggota tubuhnya Untuk siapa? Untuk Allah SWT Nah tawadu itu sendiri gimana sih gambarannya? Tawadu itu gambarannya Atau Tawadu itu bisa dikatakan Tidak memandang diri sendiri lebih baik dari orang lainnya tawadu Tidak memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain Ini namanya tawadu Allah Terus kalau gitu gimana Ustadz? Kita memandang diri kita itu gimana? Hendaknya kita senantiasa memandang diri kita ini adalah diri yang berdosa Bukan bergelimangan harta yang ada bergelimangan dosa Ini adanya, ini fakta Yang ada yang seharusnya kita lakukan memandang diri kita senantiasa Dengan pandangan bahwa kita ini Mujrim Mujrim itu gimana? Pelaku kriminal selalu melanggar aturan Allah Mengentengkan aturan Allah Lalai Ini kita ini Ini tawadu itu begitu ya Tidak memandang diri kita lebih baik daripada siapapun Tanpa terkecuali Dan tawadu itu adanya di hati Jadi hati kita yang merasa Yang sadar bahwa kita ini gak lebih dari siapapun Apa yang mau kita lebihkan? Oh fisiknya Ustadz mungkin ganteng dengan cantik Yang ngasih siapa? Sejak kapan kita menciptakan diri kita Kemudian jadi cantik dan ganteng gak ada Itu titipan Sudah begitu? Itu sementara kok Gak lama juga hilang itu kegantengan kecantikannya Sudah begitu? Masya Allah adilnya kusti Allah Walaupun kamu ganteng katanya Walaupun kamu cantik luar biasa katanya Tapi kalau hatinya buruk, akhlaknya buruk Akan bosen dipandang orang lain Sekarang apa yang terjadi Di dunia nyata Di negara kita ini Sebagai bukti dari apa yang kami sampaikan tadi Bahwa ganteng dan cantik itu Itu tidak ada nilainya ketika Itu tidak ada nilainya ketika bertentangan atau kontra dengan akhlak yang buruk Banyak rumah tangga Yang mana suaminya Istrinya Masya Allah Suaminya ganteng Istrinya cantik Tapi gak bertahan lama Sehari dua hari Sebulan dua bulan cerai Padahal kurang apa gantengnya Dan kurang apa cantiknya Allah Berarti Gak ada apa-apanya dong itu Gak ada apa-apanya Apa yang mau dibanggakan? Harta Oh harta itu Orang yang membanggakan harta itu Orang yang kedunguannya sudah level tinggi Bukan hanya sekedar dungu Tapi dungunya levelnya sudah Paling tinggi Sudah itu milik Allah Ditipkan kepada kita Sudah itu ditipkannya ada syaratnya Agar digunakan di jalan Allah Harta itu sedikitnya Halalnya ada hisabnya Haramnya ada iqobnya Kalau kok harta yang kita dapatkan halal Itu juga ada perhitungan di hadapan Allah Apalagi yang kita dapatkan Haram ada siksa Yang menunggu nanti Ya Masya Allah Kemudian dibanggakan Gimana ceritanya? Aneh Dan semua kita sadarkan Bahwa harta itu jatahkan Dan kita semua tahu bahwa Kalau belum jatahnya Yang tidak akan sampai kepada kita Orang pinter belum tentu kaya Orang pekerja keras belum tentu kaya Bahkan anak orang kaya pun juga belum tentu kaya Jadi murnia itu semuanya titipan Allah SWT Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada Baik Tawadu Tawadu memandang Tidak memandang diri kita lebih baik Daripada orang lain Tawadu Tawadu itu memandang diri kita ini Senantiasa salah Melalai Banyak kekurangannya Ini Tawadu Selalu Insaf mengakui akan kesalahan Dan dosa-dosa Itu namanya Tawadu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!